Tetapi selalu saja dalam implementasinya sering terjadi penyimpangan. Dementara undang-undang dasar itu boleh saja. Karena menurut teorinya konstitusi itu adalah resultante dari satu situasi politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan global. Jika situasi berubah, konstitusi juga memang bisa saja diubah. Cuma saya ingin mengingatkan kepada seluruh politisi, pimpinan negara bahwa kita sudah berkali-kali mengubah konstitusi. Pertama kita membuat undang-undang dasar 45 yang disahkan 18 Agustus. Kemudian membuat konstitusi RIS 1949 yang berlaku di negara Indonesia Serikat tanggal 27 Desember tahun 1949. Kemudian di amandemen lagi menjadi UUDS 50 pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Lalu ada dekret presiden 5 Juli tahun 1959 kembali ke undang-undang dasar. Kemudian ada reformasi pada tahun 1999 sampai 2002. Itu kita melakukan amandemen. Jadi sudah amandemen berkali-kali tetapi selalu saja dalam implementasinya sering terjadi penyimpangan. Sehingga kalaupun mau melakukan amandemen harus disadari bahwa sesudah nanti jadi lalu semua dianggap selesai. Kalau kita tidak punya komitmen menegakkan konstitusi, menjaga ideologi, maka amandemen apapun itu akan seperti yang sudah-sudah. Begitu selesai di amandemen dikritik lagi, selesai di amandemen dikritik lagi. Tapi upaya mengubah amandemen itu diselahkan oleh konstitusi maupun oleh ilmu pengetahuan karena perkembangan masyarakat. Silahkan. Saya masih tertarikan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV. Kompas TV. Kompas TV. Terima kasih.